Baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sahabat-sahabat, saya pada hari ini akan membawakan perjalanan Untuk menunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya Yang nunjauh, ya sahabat-sahabat yang berada di Semenanjung Sahabat-sahabat semuanya yang berada di Sabah dan Sarawak Dan juga semua penonton channel Jalan-Jalan Pada video kali ini saya memulakan perjalanan dari area Bayan Lepas ya Untuk menuju ke sebuah tempat yaitu area Batu Kawan, tuan-tuan Jadi sepanjang perjalanan ini saya akan mengulas beberapa pemandangan-pemandangan Yaitu area persekitaran, pengendara moto dan juga kecantikan jalan-jalan yang berada di Malaysia ini Lihat ya, kampung-kampung ini merupakan kampung yang pernah saya kunjungi Yaitu kampung Seronok Kampung Seronok ini juga ada sejarah-sejarah yang sudah pun saya upload sebelum ini Sudah bertemu dengan warga kampung dan ketua kampung-kampung Seronok Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari saya tunjukkan selepas dari kampung Seronok ini juga Kita akan melewati beberapa kampung yang banyak sekali di sini tidak jauh Persebelahan saja nama kampungnya sudah lain ya Jadi inilah area dari kampung Seronok Yang sebelum ini ada kisah yaitu perkampungan yang dahulunya Dikatakan sebagai perkampungan penduduk yang menyembah matahari Namun apabila saya sudah sampai di sini Alhamdulillah Mereka sudah pun kembali ke Pada ajaran agama Islam Yang mengikut Ahl Sunnah Wal Jamaah Saya ikut sholat subuh di masjid ini ya Jadi Alhamdulillah Semoga dalam perjalanan ini Sahabat-sahabat tidak bosan-bosan Untuk selalu mengikuti perjalanan saya Di seluruh Malaysia ini ya Bagi kita melihat sendiri suasana yang begitu indahnya Nyaman Ya ini sepanjang jalan ini Kita Tak akan menemukanlah Sampah-sampah yang berkeliaran di tepi jalan Bahkan kereta-kereta yang diparkir di tepi jalan itu Banyak sekali sahabat Dan itu merupakan satu pemandangan yang Jarang-jarang kita temui di Indonesia Karena setiap penduduknya akan memiliki Tempat parking mobil di dalam rumah Garasi Namun di Malaysia ini Mobil-mobil diparkir ya Bahkan jalan ini di tepian ini Rapat dengan rumah Kalau malam Itu mobil-mobil penduduk itu diparking di tepian jalan seperti ini Itu memang betul nyata sekali Dan Begitu juga Keselamatan Kenyamanannya ya Ini disini Sahabat-sahabat semuanya Kalau ada Lalu Pesawat terbang ini Cantik ini disini Untuk mengambil beberapa pemandangan Di belakang dari Airport Bayan Lepas ini ya Jadi Sangat cantik sekali Kalau di Permatang Damar Lautnya Kita mengambil Posisi disini Lalu ada Pesawat terbang yang Menghampiri Yaitu Pesawat yang Lepas landing Lepas landas ya Untuk masuk ke Bayan Lepas Itu cantik sekali Dan matahari di waktu pagi disini Juga sangat cantik ya Jadi inilah keindahan-keindahan ya Yang Tuan-tuan mungkin belum Pernah sampai ke Bayan Lepas ini Boleh melihat sendiri Bagaimana warga kampung Permatang Damar Laut Batu Uban Disini Di sepanjang jalan ini Juga terdapat Kilang-kilang yang banyak ya Pekerja-pekerja migran yang banyak Dari Indonesia Bangladesh Filipin Myanmar Dan banyak lagi Yang Mereka juga Mencari makan ya Untuk mencari Mengkais rezeki Di Pulau Pinang ini Jadi selepas ini Nanti kita akan Melihat bagaimana Saya akan Merentasi Yaitu jembatan Pulau Pinang kedua ini Dari Bayan Lepas Ke Batu Kawan Banyak sekali Batu Kawan ini juga Dato' Sri Anwar Ibrahim Pada dua hari bulan lepas Ya Beliau sudah Meletakkan Batu asas Bagi Mendirikan sebuah Kondominium Dan juga Tempat Perkilangannya Yang berada di Batu Kawan ini Bersama dengan Menteri Besar Pulau Pinang Yaitu Cao Kunyuh Dan Saya juga ikut Menyaksikannya Dan Inilah Pemandangan-pemandangan Ini adalah Rumah-rumah flat Untuk Pekerja asing Ini disini Cantik sekali Dan juga Rumah-rumah ini Disediakan Bagi memberi Kemudahan Kepada pekerja-pekerja Asing Yang berada di Area Pulau Pinangnya Jadi saya akan Melanjutkan perjalanan Bismillah Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Nah Lihat sendiri Sahabat ya Jalannya Sangat Sangat Mulus Di tepian Ini mobil-mobil Diparkir ini Tanpa Sebarang Ada Rasa takut Ya Di tepi-tepian Jalan Mobilnya itu Diparkir ya Lihat sendiri Jadi Di tepian Jalan itu Rumah-rumah yang sudah Rapat dengan jalan Sehingga Pemandangannya Sangat Cantik Berlainan Sekali Sampah-sampah Tidak Tidak Dibuang Rata-rata Di tepian Jalan Lihat ya Bersih Mulus Bahkan Tidak ada Penduduk yang Berkeliaran Dan Bagusnya lagi Di Malaysia itu Banyak Tempat-tempat Penyeberangannya Di depan sini ya Di sini adalah Tempat-tempat Penyeberangan Bagi Jejantas ini Banyak Disediakan di Malaysia ini Untuk sekolah Untuk warga kampung Merentas dari Kampung ke kampung Memang Memang Banyak Dan tidak dapat Dihitung Kalau di Malaysia ini Banyak Jadi Tidak mengganggu Lalu lintas Siapa yang Mungkin menyeberang Juga mudah Dan itu Merupakan Rumah-rumah Tamannya Di tepi Sebelah kiri Dan sebelah kanan Itu adalah Kondominium-kondominium Yang juga Diduduki Ya Bercampur Ada orang Cina Ada orang Melayu Banyak ya Dan banyak Lagilah Jadi Sebeginilah Di sini Jalan yang saya Rentasi itu Di bawahnya Juga jalan Jadi Atas bawah jalan Untuk sampai Ke Jostown Itu sudah ada Dua jalan Atas dan bawah Jadi Sahabat-sahabat Semuanya Selepas ini Saya akan Merentasi Yaitu Jembatan Kedua Pulau Pinang Dari sini Banyak Centra-centra berat Yang akan Menyiapkan Beberapa Rumah-rumah Kondominium Di tepian Batu ubat Ini ya Di sini ya Inilah pintu Masuk ke Jembatan Kedua Pulau Pinang Cantik sekali Tuan-tuan Cantik sekali Pemandangan Awan Mendung Kabus-kabus Dan pancaran matahari Yang sangat cantik Pada waktu ini Saya ambil Dalam pukul Satu Tengah hari Sehingga Cantik sekali Ini sangat Bahaya ini Inilah Bahaya ya Tadi ya Ini Masya Allah Cantik Sungguh ya Ini dia Masya Allah Ini jembatannya Sangat Kelas Ini ada Lorong Motor Di sebelah kiri Itu sepanjang Itu jadi Ada lorong motor Dan Di sini Saya mengambil Lorong tengah Bagi Memberikan Pemandangan Yang berbeda Yaitu Sebelah kiri Dan kanan Supaya Kelihatannya Ini ada Lorong motor Di sini ya Di sepanjang ini Motor Tidak akan Bercampur Dengan Kereta ya Jadi ada Dua lorong Lorong kecemasan Lorong Emergency Dan Lorong Motor Ya Baik Sahabat-sahabat Semuanya Sudah 9 menit Ke 10 menit Kita jalan ke depannya Ini kita akan Menuju ke Seberang perai Tengah Seberang perai Tengah ini Yaitu Batu Kawan Yaitu Bukit Minyak Ya ini Nanti kita akan Sampai ke Batu Kawan Dengan melihat Banyak Bindaan-bindaan Yang sedang Rancak Membangunnya Ini Hampir kita akan Sampai di Awal Pintu Ya disinilah Tiang-tiang yang kokoh ini Beginilah Keadaannya Satu Jadi cantik sekali Tonton Cantik sekali Pemandangannya Bersih Rapi Kita akan Melalui perjalanan ini Dalam 13 menit Kedepan Saya akan Akhiri video Kita sambil Melihat-lihat Kiri Kanan Ya Cantik sekali Ini Saya meletakkan Kamera Di atas Kereta Agar Supaya Saya mendapatkan View yang Bagus Dengan Pemandangan Yang semula Jadi Saya tidak ada Editing Saya terus Upload Jadi Seumpama inilah Begitu Nyata Pembangunan Jembatan Pulau Pinang Kedua ini Tidak banyak Yang pengguna Pengguna itu tidak banyak Namun sudah disiapkan Secepat mungkin Bagi Mengelakkan Ketertinggalan Dengan Kenaikan Harga Bahan Harga Bahan-bahan Binaan Upah pekerja Semua Kini Malaysia Hanya sedang Menikmati Pembangunan-pembangunan Itu Untuk Mengisi Dari pembangunan Itu Memajukan lagi Ekonominya Ya Jadi Infrastruktur Seperti Jembatan Jalan Raya Itu sudah Cukuplah Untuk Di Semenanjung Sudah Memadai Sudah Memadai Namun Di Sabah Sarawak Saya tak berani Mengulas Karena saya Tidak melihat Dan tidak Pernah sampai Di Sabah Sarawak Insyaallah Jika ada Kesempatan Mohon Doalah Saya Juga Akan Sampai Ke Sabah Dan Sarawak Amin Allahum Amin Ya Saya Tidak Busan-busan Untuk Melihat Oh Cantik Sungguh Nah Ini Saya Keseurangan Tidak Ada Pengendara Yang Lain Agaknya Kalau Waktu Malam Tuan-tuan Ini Dengan Lampu-lampu Cantik Sekali Ada Pengendara Lain Yang Sudah Memotong Saya Coba Lajukan Kendaraan Nah Disana Itu Ada Satu Pulau Harimau Tuan-tuan Disana Ada Pulau Harimau Yang Kelihatannya Dan Pulau Harimau Disini Saya Ingat Ada Harimau Atau Ada Legenda 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 Saya Pernah Sampai Disini Rupa-rupanya Hanya Sebuah pulau Yang disebut Harimau Tak ada Yang Mengesahkan Beberapa Kisah Itu Namun Banyak Pemancing Pemancing Kaki-kaki Pancing Tentu Yang Datang Pulau Harimau Tersebut Jadi Boleh Juga Nanti Selepas ini Kita Akan Melihat Juga Pulau Aman Ya Kalau Dilihat Dari Jembatan Pulau Pinang Yang Kedua Ini Pulau Aman Terletak Dekat Saja Dengan Jembatan Pulau Aman Ini Dan Juga Pulau Lanun Ada Banyak Kisah-kisah Pulau-pulau Yang Berada Di Pulau Pinang Ini Namun Pulau Lanun Ini Sekarang Sudah Tidak Berpenduduk Yang Dahulunya Dipercayai Lanun Lanun Itu Akan Menyimpan Barang-barang Rompakan Mereka Ke Pulau Lanun Itu Dan Mereka Akan Masuk Ke Pulau Aman Bagi Bercampur Dengan Penduduk Pulau Aman Jadi Ini Cerita-cerita Yang Saya Dapatkan Terus Dari Warga Kampung Pulau Aman Dan Kisah-kisah Di Pulau Pinang Bahkan Banyak Lagi Yang Saya Dengar Sendiri Dari Mulut Kemulut Tapi Namun Saya Mendengar Terus Dari Warga Kampung Dan Ketua Kampungnya Sehingga Saya Mudah Untuk Mengingat Apa-apa Yang Pernah Saya Datangi Di Perkampungan Itu Dan Insyaallah Bila Saya Sudah Sampai Maka Kali Kedua Saya Akan Datang Lagi Dan Kali Ketiga Saya Akan Membuat Ulasan Bagi Mengesahkan Apa-apa Info Yang Saya Dapatkan Itu Adalah Info Yang Benar Dan Saya Dapat Bertabayun Terus Seperti Sebelum Saya Seperti Dua Minggu Yang Lepas Itu Saya Datang Di Kampung Caruk Putih Beberapa Kali Dan Sehingga Selepas Ke Kampung Caruk Putih Saya Mendapatkan Banyak Informasi Selepas Itu Barulah Saya Akan Mengulas Yaitu Bertemu Dengan Puan Hajah Solikhah Pemuan Dari Tuan rumah Istri Tuan Ibrahim Libya Baik Tuan-tuan Itu Kampung Amannya Kampung Pulau Amannya Penduduk Pulau Aman Yang Boleh Kelihatan Dari Kedekatan Itu Pulau Aman Jadi Sebenarnya Kalau Pulau-pulau Itu Di Duduki Oleh Penduduk Di Ada Penduduk Warga Penduduk Yang Tinggal Itu Maka Akan Lebih Cantik Pulau Pinang Ini Karena Yang Ada Di Pulau-pulau Pinang Ini Banyak Pulau-pulau Kecil Tapi Tidak Berpenduduk Sehingga Kurang Menyerlah Ya Untuk Menarik Beberapa Pelancong Masuk Pulau Aman Dan Dari Pihak Kerajaan Dari Pihak Pelancongan Juga Kurang Memerhatikan Sekarang Ini Banyak Kedek-kedek Yang tutup Di Pulau Aman Jadi Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Semuanya Yang Ingin Kepulau Aman Silah Datanglah Karena Kedatangan Kita Kesitu Kepulau Aman Itu Akan Menaikan Lagi Perekonomian Di Pulau Aman Nelayan Nelayan Di Pulau Aman Pedagang Yang Berada Di Pulau Aman Itu Akan Naik Kembali Dengan Begitu Kedatangan Tuan-tuan Sedikit Sebanyak Menyumbang Perekonomian Bagi Setiap Penduduk Yang Berada Di Pulau Aman Insya Allah Jadi Untuk Masuk Ke Pulau Aman Hanya Dengan Membayar 7 Ringgit Tuan-tuan 7 Ringgit Dan Parkir Tidak Usah Membayar Luas Parkir Di Jeti Pulau Aman Jeti Batu Musang Untuk Masuk Ke Pulau Aman Insya Allah Baik Kita Akan Sampai Dalam Masa 5 Menit Kedepan Tuan-tuan Dalam Masa 5 Menit Kedepan Kita Akan Melepasi Yaitu Jambatan Kedua Pulau Pinang Ini Dan Tuan-tuan Akan Dapat Melihat Yaitu Batu Kawan 10 Tahun Atau 12 Tahun Yang Dulu Pada Tahun 2008 Secara Langsung Saya Juga Mengikuti Projek-projek Yang Dijalankan UEM Builder Yaitu Salah Satu Syarikat Dari Ipoh Dan Juga Banyak Yang Mendapat Kontrak Bagi Menyelesaikan Binaan Jambatan Ini Masa Ketika Itu Saya Pada Dengan Projalma Juga Saya Pernah Pekerja Dengan Projalma Syarikat Di Ipoh UEM Builder Dan Juga Apa Lagi Satu Lagi Company Itu Yang Menyiapkan Rupa-rupanya Ini Adalah Kontraktor Kontraktor Tempatan Orang-orang Malaysia Walaupun Yang Mengambil Projek Ini Secara Keseluruhan Adalah The Chinese Hot Dari Perusahaan Cina Jadi Banyak Manfaat Manfaat Kontraktor Tempatan Itu Yang Mendapat Keuntungan Dari Pembangunan Pulau Pinang Kedua Ini Dan Ini Saya Masih Ingat Pada Ketika Dahulu Pada Waktu Piling Itu Saya Memasang Besi Besi Saya Masih Ingat Dan Area Batu Kawan Untuk Saya Masuk Ke Bukit Minyak Bukit Tambun Itu Memerlukan Masa Hampir Satu Jam Karena Dahulunya Di Area Batu Kawan Ini 16 Kilometer Tonton Dari Bukit Minyak Menuju Ke Batu Kawan 16 Kilometer Itu Berlumpur Masa Allah Saya Masih ingat Ya Ini Cerita Saya Pada Waktu 2008 Yang Ikut Syarikat Projalma Sendiran Berhad Dan UIN Builder Dari Syarikat Ipoh Baik sahabat-sahabat Semuanya Kita akan Masuk Kelihatan Sekali Apatmen Dan Juga Nanti Akan Kelihatan Juga Yaitu Pasar Raya Yang Terbesar IKEA Yang Berada Di Batu Kawan Jadi Semakin Pesat Membangun Di Batu Kawan Ini Jadi Akan Menjadikan Ranca Lagi Batu Kawan Bandar Yang Pesat Membangun Bandar Baru Yang Pesat Membangun Walaupun Ketika Ini Sudah Banyak Juga Dalam 200.000 Orang Itu Sudah Duduk Di Area Batu Kawan Ini Dan Akan Semakin Bertambah Akan Semakin Bertambah Oke Sahabat-sahabat Semuanya Ini Pintu Keluar Pintu Keluar Ke IKEA Batu Kawan Dan Semoga Apa Yang Saya Sajikan Kepada Sahabat-sahabat Semuanya Sedikit Sebanyak Sahabat-sahabat Boleh Tahu Yaitu Bagaimana Perjalanan Dari Bayan Lepas Pelopinah Menuju Ke Batu Kawan Seberang Perai Tengah Terima kasih Karena sudah Menonton Ya Dan Semoga Sahabat-sahabat Saya Semuanya Dalam Selalu Keadaan Sehat Wal Afiat Amin Allahum Amin Billahi Taufiq Wal-hidayah Wal-ridha Wal-inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Untuk Sahabat-sahabat Like Comment Dan Subscribe Itu di depan Itu ya IKEA Bosar Sekali Walaupun Sudah Berdiri 7 tahun Saya tak pernah Sampai di IKEA Untuk berbelanja Entah Mengapa Saya lebih Suka Masuk ke Kampung-kampung Melihat Perkampungan Perkampungan Layak Dan Perkampungan Perkampungan Yang Lebih Pertanian Pertaniannya Di Kedah Di Perak Terima kasih Jadi Inilah Bandar Kasih Yang Semakin Pasat Membangun Tuan-tuan Silahkan datang Untuk Membeli Makan Waktu Malam Di Bandar Kasih Banyak Makanan-makanan Yang dijual Murah-murah Nah Ini Sebelum Tahun Lepas Juga Belum Siap Jalan Ini Sekarang Sudah Siap Atas Bawah Kiri Kanan Semua Sudah Siap Jadi Tak Akan Ada Jam Atau Macet Di area Sini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Desain Vilis Wabarakatuh